Chen Yang dan Zhang Sueyao masuk ke dalam mobil. Zhang Sueyao masih menatap Chen Yang dengan sedikit khawatir. Junior, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kamu terluka parah saat itu. Saya memiliki roh penjaga. Chen Yang berkata, dia membantu saya menyembuhkan luka saya kali ini. Suster Sueyao? Tapi, tapi apa? Ketika Zhang Sueyao mendengar kata-kata Chen Yang, dia panik. Hanya saja energiku telah rusak parah. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa bereaksi. Chen Yang berkata dengan sengaja, saya ingin Suster Sueyao membantu saya mencoba. Tanda seru. Ketika Zhang Sueyao mendengar kata-kata Chen Yang, dia tersenyum. Melihat kamu masih bisa menggodaku berarti kamu baik-baik saja. Aku lega. Chen Yang berkata, saya diberkati dengan kekayaan besar, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Tetapi Dewa Naga mungkin dalam kondisi yang buruk. Rumah sakit Zhonghai. Tian Xin dikelilingi oleh sekelompok pria. Bukan itu yang Anda katakan sebelum disuntik. Anda bilang bisa disembuhkan. Kenapa sekarang tidak bisa disembuhkan? Seorang pria berteriak pada Tian Xin. Ketika kami mengirimnya ke sini, Dewa Naga masih baik-baik saja, tetapi kamu membunuhnya. Jika Anda tidak menyelamatkan orang-orang, kami akan menghancurkan rumah sakit. Tanda seru petik 2. Sue Jing melindungi Tian Xin. Saat kamu membawaku ke sini, dia hampir sekarat. Kamu bersikeras untuk menyelamatkannya. Sue Jing, meskipun bertubuh mungil, tidak menunjukkan rasa takut dan melindungi Tian Xin. Di rumah sakit, kecuali Sue Jing, semua orang bersembunyi jauh, dan tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang ini semuanya adalah orang dari sekte Tian Men memiliki tato di tubuh mereka, dan mereka terlihat sangat kejam. Banyak orang di rumah sakit ingin melihat kejadian. Terutama Hu Ke, dia sekarang bertanggung jawab di unit gawat darurat. Ketika Dewa Naga dikirim ke rumah sakit, Hu Ke melihat bahwa Dewa Naga tidak ada harapan. Organ dalamnya rusak. Dia sengaja merekomendasikan Tian Xin. Dikatakan bahwa Tian Xin adalah Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Hanya Tian Xin yang dapat menyelamatkan Dewa Naga. Bagaimana orang-orang ini tahu? Mereka tidak mengetahui situasi internal rumah sakit Song Hai, tetapi mereka tahu bahwa rumah sakit Song Hai adalah rumah sakit swasta terbaik. Tian Xin menggunakan 13 jarum swanmen pada Dewa Naga siapa sangka ketika jarum itu ditusukkan, tidak hanya gagal menyelamatkan Dewa Naga, tapi malah membuat Dewa Naga kehabisan nafas. Orang-orang ini mengepung Tian Xin. Bodoh sekali. Hu Ke menyaksikan Tian Xin dikelilingi oleh orang-orang sekte Tian Men ini. Hu Ke diam-diam tertawa, kamu tidak tahu ketinggian dunia, tetapi kamu berani memberikan suntikan kepada seseorang yang kamu tahu akan mati. Direktur Hu, orang itu adalah seorang murid Gu Zen Hong. Seorang dokter mengingatkan, jika dia meninggal di rumah sakit Song Hai kita, Anda akan mendapat masalah besar. Saya pikir masalah ini harus dilaporkan kepada dekan. Masalah ini bukan tanggung jawab kita, Hu Ke juga merasakan dalam hatinya membenci Jiang Yanting. Pada awalnya, hanya karena beberapa kata Chen Yang, Jiang Yanting memindahkannya ke unit gawat darurat. Hu Ke sangat berharap Jiang Yanting mundur dari jabatan dekan. Saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Chen Yang dan Zhang Sueyao muncul di rumah sakit. Begitu Hu Ke melihat Chen Yang, dia mengerutkan kening dan bergumam, dia benar-benar ada di mana-mana. Dia tahu bahwa Chen Yang dan Jiang Yanting memiliki hubungan yang baik, tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Yang adalah bos sebenarnya dari Song Hai. Rumah sakit, bos besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Chen Yang langsung berjalan. Ketika orang-orang sekte Tianmen ini mendengar suara Chen Yang, mereka ingin marah. Tetapi ketika mereka melihat Chen Yang, wajah mereka langsung berubah. Paman Tuan. Tanda seru petik dua. Mereka semua mendengar bahwa Chen Yang terluka parah, bahkan lebih buruk dari Dewa Naga dan dia juga menerima perawatan darurat di rumah sakit Song Hai. Siapa sangka Chen Yang akan muncul di hadapan mereka dengan baik? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa itu benar. Paman Tuan. Wanita Bau ini membunuh Dewa Naga dengan suntikan. Tanda seru petik dua. Teriak seseorang. Kentut. Ketika Chen Yang mendengar ini, dia langsung mengutuk, dia adalah muridku, beraninya kamu memarahinya. Ah, semua yang hadir kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Tian Xin akan menjadi murid Chen Yang. Terutama pria yang baru saja memarahi Tian Xin bahkan lebih ketakutan. Bentak. Dia langsung menamparkan dirinya sendiri. Paman, ini mulutku yang buruk. Maafkan aku. Saat ini, Tian Xin sudah berlari. Dia memegang tangan Chen Yang dan berkata, guru, cepat selamatkan orang itu. Saya. Setelah saya memberinya suntikan, tapi dia tidak bernapas. Saya akan pergi memeriksanya. Kata Chen Yang. Dewa obat telah memberikan pertolongan pertama. Dia telah berhenti bernapas, namun para dokter tidak menyerah dan masih berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Zhang Suyao berdiri di samping Chen Yang. Ketika dia melihat situasi Dewa Naga saat ini, dia menggelengkan kepalanya, junior, kondisinya tidak baik. Aku akan melakukannya. Chen Yang mendatangi Dewa Naga dan memberi isyarat bahwa dia berada dalam situasi yang buruk. Tuan, tolong selamatkan dia secepatnya. Tian Xin berada di sisi Chen Yang, dan dia menaruh semua harapannya pada Chen Yang. Bukankah kamu menggunakan 13 jarum suanmen untuk menyelamatkannya? Kata Chen Yang. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Tian Xin hampir menangis. Saya telah mencoba yang terbaik. Guru berkata bahwa 13 jarum suanmen dapat menghidupkan kembali orang. Tetapi, tapi aku. Tapi aku membunuhnya. Kenapa kamu menangis? Chen Yang melihat Tian Xin menangis dan terkekeh. Kamu menyelamatkannya. Tapi, tapi dia tidak bernapas. Kata Tian Xin. Organ dalam Dewa Naga rusak parah. Secara logika, dia sudah mati. Tapi, Dewa Pengobatan memberinya obat. Obat ini adalah obat yang awalnya saya resepkan kepada Dewa Pengobatan. Kehendak Dewa Pengobatan resep ini menjadi populer. Mata Chen Yang tertuju pada Dewa Naga. Orang biasa tidak bisa melihatnya. Tapi, Mata Chen Yang bisa melihat organ Dewa Naga yang rusak pulih. Ini semua berkat resepnya. Tian Xin. Hanya dengan obat dari Dewa Obat dikombinasikan dengan 13 jarum suanmen. Dewa Naga benar-benar bisa hidup kembali. Chen Yang berkata, Dewa Pengobatan ini sangat berani. Dan dia membuat taruhan yang tepat. Apakah taruhannya benar? Tian Xin terkejut. Guru, saya tidak mengerti. Dewa Pengobatan memintamu untuk menyelamatkan Dewa Naga. Chen Yang berkata, Dia tahu bahwa kamu adalah muridku. Dan kamu telah mengetahui 13 akupuntur suanmen. Dia pandai menyembuhkan luka. Tetapi tidak pandai menyelamatkan orang. Jika tidak terjadi apa-apa padaku, Dewa Pengobatan pasti akan memintaku untuk menyelamatkan Dewa Naga. Tapi ketika aku tidak bisa mengambil tindakan, Dewa Pengobatan akan menaruh semua harapannya padamu. Dewa Pengobatan, bukankah begitu? Saat Chen Yang selesai berbicara, Dewa Pengobatan masuk dari luar. Anak nakal, kamu memang baik-baik saja. Begitu Dewa Pengobatan masuk, dia melihat ke arah Chen Yang. Jika saya tahu bahwa Anda baik-baik saja, mengapa saya mengambil risiko dan mengirim Dewa Naga ke rumah sakit? Saya diberkati dengan kekayaan besar. Chen Yang tersenyum dan berkata, Tetapi Dewa Pengobatan, Anda mengambil risiko. Jika Tian Xin tidak tahu cara menggunakan 13 jarum suanmen, bukankah Anda akan membunuh Dewa Naga? Bunuh Dewa Naga, itu pilihannya sendiri. Dewa Pengobatan melirik Chen Yang? Aku memberinya kesempatan untuk memilih, dan dia memilih mati daripada menghabiskan kehidupan selanjutnya di tempat tidur, jadi aku memberinya 9 kematian. Selanjutnya, dia akan menderita kesakitan yang tidak manusiawi, tapi dia akan menjadi lebih kuat. Tanda seru, resep untuk pelarian sempit dari kematian, diberikan oleh Chen Yang Kedewa Pengobatan. Resep ini berasal dari, resep Seribu Emas Raja Pengobatan. Sebuah pelarian sempit dari kematian, seperti namanya, orang yang meminum obat ini kemungkinan besar akan meninggal. Obat ini hanya untuk orang yang putus asa. Chen Yang memberikan resep ini kepada Dewa Obat hanya untuk membuat Dewa Obat mundur ketika dia melihat kesulitannya. Lagipula, obat ini kemungkinan besar bisa membunuh orang dan bukan obat penyembuh. Dewa Pengobatan hanya tertarik pada obat-obatan penyembuhan, dan dia mungkin tidak terlalu tertarik pada obat-obatan seperti obat pelarian sempit. Tapi Chen Yang tidak menyangka bahwa setelah Dewa Pengobatan mendapat resep, kehidupan 9 kematian, dia terpesona oleh keajaiban resep tersebut. Setelah penelitian yang melelahkan, dia benar-benar menemukan obat, kehidupan, dari 9 kematian. Dewa Pengobatan pernah menggunakan obat ini pada hewan dan menemukan bahwa tidak ada seekor pun yang selamat dan semuanya mati. Dewa Pengobatan untuk sementara melepaskan obatnya. Ketika Dewa Naga dibawa ke vila keluarga Gu Oleh Nitian, dia nyaris menghadapi kematian. Meski ia masih bernapas, namun luka yang dideritanya sangat serius. Meski ia benar-benar menyelamatkan nyawanya, ia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Dalam hal ini, setelah meminta nasihat dari Dewa Naga, Dewa Pengobatan memilih untuk memberikan pelarian sempit kepada Dewa Naga. Dewa Pengobatan, kamu sangat kejam. Chen yang memandang Dewa Pengobatan, aku sudah memberitahumu bahwa hanya 13 jarum suanmen yang dapat memberikan efek obat 9 kematian. Bagaimana kamu bisa yakin Tian Xin akan mengetahui 13 akupuntur suanmen? Bahkan jika dia adalah muridku, aku mungkin tidak mengajarinya. Jarinya, kamu dapat menebaknya, kata Dewa Pengobatan, menurut amarahmu, kamu pasti akan mengajarkan yang terbaik padanya. Berikan pada gadis cantik ini, inilah sifatmu. Tiba-tiba, jari Dewa Naga bergerak. Dia bergerak. Ketika Tian Xin melihat jari Dewa Naga bergerak, dia langsung berteriak ke girangan. Tuan, lihat cepat, jarinya bergerak. Saya melihatnya. Chen Yang He berkata, Dewa Pengobatan, aku serahkan ini padamu. Dewa Naga baru saja pulih, dan ini saat yang tepat bagimu untuk memulihkan anggota tubuhnya. Selanjutnya, adalah awal dari rasa sakitnya, generasi anggota tubuhnya. Kebanyakan orang tidak tahan dengan hal kesakitan. Saya yakin dia bisa, kata Yao Shen. Kalau begitu aku akan pergi ke rumah Jiang. Kata Chen Yang, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Yao Shen, menyelesaikan rekening. Jawab Chen Yang, kota Zhonghai ditakdirkan menjadi tidak stabil malam ini. Nityan sudah mati, tapi masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Sasana seni bela diri Zhen Long dihancurkan oleh Nityan, Huang Zhen Long dan lainnya terluka parah, Dewa Naga Sekarat, Gu Zhen Hong terluka. Hal-hal ini tidak hanya terkait dengan Nityan, tetapi juga dengan keluarga Jiang. Jiang Yu Suang duduk di sofa di ruang tamu, memegang gelas anggur di tangannya, dan menyesap anggur lagi. Selama periode ini, Jiang Yu Suang sangat suka minum. Hanya minum yang bisa membuatnya sadar tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terdengar suara keras di luar. Segera setelah itu, terdengar ledakan jeritan. Duan Tian buru-buru berlari masuk, Nona, orang-orang dari Sekte Tianmen masuk. Panggil saja polisi. Jiang Yu Suang berkata dengan ringan, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda tentang masalah ini? Duan Tian, Jiang kami keluarga saya membayar banyak uang untuk mempekerjakan Anda sebagai pengawal, jadi saya tidak memberi tahu Anda semuanya. Hubungi polisi. Ya, hubungi polisi, saya akan menelpon polisi sekarang. Duan Tian benar-benar panik. Dia mendengar bahwa Nityan memukuli Dewa Naga sampai mati dan membuat keributan besar di rumah Gu Zhen Hong. Di kota Zhonghai, siapa yang berani memprovokasi Gu Zhen Hong? Apakah itu sesuatu yang bisa disinggung oleh orang biasa? Dia berani memprovokasi seseorang untuk melawan kehendak Tuhan. Apalagi artinya selain mencari kematian. Duan Tian pernah belajar dengan Nityan selama beberapa waktu, dan Nityan hampir tidak bisa dianggap sebagai guru Duan Tian. Tapi sekarang Duan Tian hanya ingin mengesampingkan hubungan apapun dengan Nityan. Saat bencana melanda, semua hubungan akan dilupakan. Sebelum Duan Tian sempat menelpon, dia mendengar ledakan, dan dua pengawal keluarga Ji yang terlempar dari luar. Tangan Duan Tian gemetar ketakutan dan ponselnya jatuh ke tanah. Beberapa pria kekar menyerbu masuk. Begitu orang-orang ini masuk, mereka terbagi di kedua sisi, dan segera setelah itu, Gu Zen Hong didorong masuk dengan kursi roda. Paha Gu Zen Hong terluka. Saat itu, paha Gu Zen Hong hampir hancur. Ketika Jiang Yu Suang melihat itu adalah Gu Zen Hong, dia meletakkan gelas anggurnya dan berdiri dengan tenang. Ternyata itu adalah Master Sekte Gu. Aku ingin tahu hembusan angin apa yang meniupkan Master Sekte Gu kepadaku. Gu Zen Hong sedang duduk di akursi roda naik dan melihat Jiang Yu Suang. Jiang Yu Suang, saya di sini untuk menyelesaikan rekening. Penyelesaian. Jiang Yu Suang mendengar ini dan tersenyum, keluarga Jiang kami selalu mematuhi hukum, dan kami tidak pernah ada dendam dengan keluarga Gu. Saya ingin tahu dari mana penyelesaian rekening ini dimulai. Kamu tidak tahu, kan? Bagus sekali. Gu Zen Hong mendengar kata-kata Jiang Yu Suang dan berkata dengan dingin, kalau begitu, mari kita pelan-pelan. Akan ada pesta besar hari ini. Mari kita selesaikan masalah ini denganmu. Saat Gu Zen Hong selesai berbicara, tujuh atau delapan pengawal keluarga Jiang dibawa masuk. Buk, buk, semua orang ini terdorong ke tanah. Apakah orang-orang ini dari keluarga Jiangmu? Gu Zen Hong bertanya. Tujuh atau delapan orang ini dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Saat ini, Duan Tian sedang bersembunyi di dekatnya. Begitu dia melihat orang-orang ini dipukuli seperti ini, Duan Tian berencana untuk menyelinap pergi dengan diam-diam, tetapi dia tidak menyangka Jiang Yu Suang sudah berteriak, Duan Tian, apakah kamu kenal orang-orang ini? Duan Tian gemetar, dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia harus berjalan dengan jujur. Aku datang, lihatlah orang-orang ini, apakah kamu mengenali mereka? Jiang Yu Suang bertanya, Bagaimana mungkin Duan Tian tidak mengenal orang-orang ini? Tetapi sekarang, dia tidak berani mengenal mereka. Sekarang Duan Tian takut dimarahi, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona, saya tidak kenal orang-orang ini, orang-orang ini bukan dari keluarga Jiang kami. Jiang Yu Suang memandang Gu Zen Hong, Anda telah mendengar ini, kan? Mereka bukan dari keluarga Jiang kami. Orang-orang ini ditangkap dan mengaku dari keluarga Jiang Anda. Gu Zen Hong berkata, tidak masalah jika Anda tidak mengenalnya, Huang Zen Long. Begitu Gu Zen Hong menelpon Huang Zen Long, Huang Zen Long, yang lengannya patah, segera muncul di depan Gu Zen Hong, Tuan. Huang Zen Long sekarang menjadi murid Gu Zen Hong, bukan lagi murid nominal. Gu Zen Hong melirik Huang Zen Long, apakah Anda yakin orang-orang ini telah masuk ke sekolah seni bela diri naga sejati? Guru, orang-orang ini yang mengikuti Nitian dan masuk ke sekolah seni bela diri naga sejati kami. Huang Zen Long tercengang saat melihatnya orang-orang ini. Dia berkata dengan marah, mereka membantu Nitian menghancurkan sekolah seni bela diri naga sejatiku. Dan melukai banyak muridku. Gu Zen Hong memandang ke arah Jiang Yu Suang, Jiang Yu Suang, kamu juga telah mendengarnya, karena orang-orang ini bukan dari keluarga Jiang Anda, maka saya tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Jiang Anda. Kemarilah, patahkan tangan dan kaki mereka. Tanda seru petik dua, mengikuti Gu Zen Hong begitu dia selesai berbicara, seorang murid sekte Tian Men sudah keluar. Orang ini memegang tongkat besi di tangannya. Begitu dia masuk, dia memukul paha pengawal yang tergeletak di tanah dengan keras. Klik, suara patah tulang terdengar, pria itu menjerit, tolong. Tanda seru petik dua, teriaknya keras. Namun sebelum dia selesai meneriakkan kalimat ini, kaki kanannya dipukul lagi. Klik, terdengar lagi suara patah tulang. Tanda seru, dengan suara patah tulang, pengawal itu meninggal karena kesakitan. Namun itu belum berakhir, laki-laki itu memegang batang besi di tangannya dan memukul lengan pengawal yang sudah sakit setengah mati itu, dan memukulnya dengan keras lagi. Kedua lengan pengawal itu patah lagi. Gu Zen Hong berkata dia akan mematahkan anggota tubuh para pengawal ini, dan dia melakukan apa yang dia katakan. Murid Sekte Tianmen ini sungguh kejam. Serat dia pergi, Gu Zen Hong memberi perintah, dan dua murid Sekte Tianmen datang dan langsung membawa pengawal yang anggota tubuhnya patah. Lanjutkan, Gu Zen Hong berkata dengan dingin, Nona, bantu kami. Tanda seru petik dua, pengawal lainnya ketakutan. Orang-orang dari Sekte Tianmen terlalu kejam dan bengis. Orang-orang ini sudah lama mendengarnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan begitu kejam. Di keluarga Jiang, di depan Jiang Yu Suang, dia mematahkan anggota tubuh pengawal keluarga Jiang. Mereka juga adalah pengawal keluarga Jiang, dan tidak ada seorang pun yang ingin anggota tubuhnya patah. Jiang Yu Suang tetap tenang. Adegan ini sudah lama dia tebak. Ketika Nityan pergi ke rumah Gu, Jiang Yu Suang sudah memikirkan adegan ini. Terlepas dari apakah Nityan membunuh Gu Zen Hong atau tidak, orang-orang dari Sekte Tianmen akan datang mencarinya. Bentak. Jiang Yu Suang menyalakan sebatang rokok dan berkata, berhenti. Gu Zen Hong memandang Jiang Yu Suang dengan matanya yang tajam dan berkata dengan dingin, kamu akhirnya mau mengakui bahwa ini adalah pengawal keluarga Jiangmu. Kepulan asap keluar dari Jiang Yu Suang muntah dari mulutnya. Dia memandang Gu Zen Hong dan berkata, Tuan Gu, mereka adalah keluarga Jiang kami. Anda masuk dengan seseorang dan melakukan pembunuhan di keluarga Jiang saya. Anda tidak peduli dengan hukum. Saya telah menelpon polisi. Panggil polisi. Begitu Gu Zen Hong mendengar apa yang dikatakan Jiang Yu Suang, dia menjawab dengan dingin, saya di sini untuk melunasi rekening hari ini. Tidak peduli siapa yang datang, saya akan menyelesaikan rekening dengan Anda hari ini. Apakah Anda mengerti, Jiang Yu Suang mendengar kata-kata Gu Zen Hong dan berkata dengan tenang, Anda dapat menyelesaikan akun dengan siapapun, tetapi tidak dengan keluarga Jiang kami. Duan Tian, keluarlah. Duan Tian hampir menangis ketika dia mendengar kata-kata Jiang Yu Suang. Dia hanya ingin bersembunyi sekarang, tapi Jiang Yu Suang memintanya untuk mengusir Gu Zen Hong dan yang lainnya. Meskipun Duan Tian memiliki seratus kengganan di hatinya, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Grandmaster Gu, tolong. Tanda seru petik 2 Sebelum Duan Tian selesai berbicara, mata Gu Zen Hong sudah menatap Duan Tian. Duan Tian sangat ketakutan sehingga dia menarik kembali apa yang akan dia katakan. Jiang Yu Suang, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Wajah Gu Zen Hong menjadi gelap, Ni Tian sudah mati, tetapi orang-orang yang berhubungan dengan Ni Tian belum mati, sama seperti orang-orang yang membawa Ni Tian ke dalam dunia nyata. Semua orang di Aula Seni bela diri panjang baik-baik saja. Sebagai pemimpin Sekte Tianmen, jika saya tidak dapat melindungi murid sekte kita, saya akan menjadi lelucon di masa depan. Tanda seru petik 2 Kali ini, dua murid Sekte Tianmen datang dengan tongkat besi di tangan mereka. Bersama dengan orang sebelumnya, ketiga orang ini membawa batang besi di tangan mereka dan memukul keras pengawal di tanah. Bang, Bang, Bang. Tanda seru. Jeritan terus berdatangan. Bahkan jika Jiang Yu Suang sudah siap, dia tidak pernah menyangka Gu Zen Hong bisa melakukan ini. Ini jelas dilakukan agar dia bisa melihatnya. Tolong, tolong, Nona, kami semua dibawa ke sini oleh Tuan Jiang. Tolong, selamatkan kami. Jiang Sao Hao lah yang membawa kami ke sana. Pada saat ini, pria yang anggota tubuhnya belum patah mengalami gangguan mental dan langsung mengkhianati Jiang Sao Hao. Bang, Bang. Tanda seru. Dengan suara patah tulang yang tajam, anggota tubuh orang yang dibawa masuk patah satu demi satu. Dari awal hingga akhir, Gu Zen Hong memiliki wajah yang acuh tak acuh. Tidak ada yang berubah karena jeritan menyedihkan dari orang-orang ini. Gu Zen Hong bersikap sangat rendah hati selama bertahun-tahun sehingga banyak orang lupa bahwa Gu Zen Hong selalu menjadi raja dunia bawah tanah. Kali ini Nityan memaksa masuk ke vila keluarga Gu, benar-benar membuat Gu Zen Hong kesal. Gu Zen Hong bukanlah orang yang baik. Dia ingin mereka yang berani menyerangnya harus menanggung akibatnya. Mendengarkan tangisan menyedihkan itu, Jiang Yu Suang membuka mulutnya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi duduk diam. Gu Zen Hong membunuh ayam untuk menakuti monyet. Saya khawatir langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan terhadap dia dan Jiang Sao Hao. Sebelum Jiang Yu Suang dapat berbicara, Gu Zen Hong sudah berkata, Jiang Yu Suang, kamu juga mendengarnya. Orang-orang ini berkata bahwa Jiang Sao Hao membawa mereka ke sana. Di mana saudaramu? Jantung Jiang Yu Suang berdebar kencang. Apa yang dia takutkan akhirnya datang? Adikku tidak ada di sini. Jiang Yu Suang berkata, Tuan Gu, aku bisa menelpon saudaraku dan memintanya untuk menjelaskan kepadamu secara langsung. Tidak di sini. Gu Zen Hong berkata dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata Jiang Yu Suang, kalau begitu aku akan menemukannya. Kemarilah, cari dia. Tidak peduli di mana Jiang Sao Hao bersembunyi, temukan dia untukku. Hula, beberapa murid sekte Tianmen berjalan menuju villa. Saat ini, tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari luar. Segera setelah itu, seseorang berkata dengan keras, Gu Zen Hong, bukankah kamu datang ke tempat yang salah? Apakah ini rumahmu? Seorang pria berusia empat puluhan masuk bersama beberapa pria. Pria ini buta di mata kirinya dan hanya memiliki satu mata. Di belakangnya, Tao Wen Wu mengikuti. Begitu pria ini muncul, Jiang Yu Suang seolah melihat penyelamat. Tuan, Wang, kenapa kamu ada di sini? Aku datang menemuimu. Pria itu membawa orang-orang ke villa, dan melingkarkan lengannya di pinggang Jiang Yu Suang. Yu Suang, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu jauh lebih muda, mengapa kamu hidup seperti gadis kecil? Of, setelah Jiang Yu Suang melihat pria ini, suasana hatinya sedang baik dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah terlalu lama tidak melihatku dan tidak ingat penampilanku. Tidak, kamu masih sangat muda. Pria itu berkata, saya mendengar bahwa Nityan telah datang ke kota Zhonghai. Nityan adalah sosok legendaris, dan saya ingin bertemu Nityan. Nityan telah mati. Jiang Yu Suang berkata, dia mati di tangan Master Sekte Gu. Tanda seru petik 2. Ketika pria itu mendengar kata-kata Jiang Yu Suang, dia melihat ke arah Gu Zen Hong dan berkata, Gu Zen Hong, dia sudah mati, mengapa kamu ada di rumah Jiang? Wang Xiaolong, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur, urus saja urusanmu sendiri. Gu Zen Hong berkata, saya datang ke keluarga Jiang untuk membalas dendam. Itu bukan urusanku. Begitu Wang Xiaolong mendengar apa yang dikatakan Gu Zen Hong, dia memeluk Jiang Yu Suang, saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Yu Suang, dan urusannya adalah urusan saya. Gu Zen Hong, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Apakah masalah itu tidak ada hubungannya denganku? Apakah kamu benar-benar ingin mengurusnya? Gu Zen Hong menatap langsung ke arah Wang Xiaolong dengan matanya yang tajam. Wang Xiaolong berkata, Gu Zen Hong, kamu tidak dapat menutupi langit di kota Zhonghai dengan satu tangan. Meskipun aku tidak ingin berkonflik denganmu, bukan berarti aku takut padamu. Anda harus tahu bahwa jika saya ingin orang itu mati maka hidupnya tidak lebih dari dua jam, meskipun orang itu adalah Anda. Wang Xiaolong tidak takut pada Gu Zen Hong. Dia memeluk Jiang Yu Suang dan duduk di sofa. Dia menyilangkan kaki dan memasukkan sebatang rokok ke dalam mulutnya. Jiang Yu Suang segera mengambil korek api dan membantu Wang Xiaolong menyalakan api. Wang Xiaolong menatap Gu Zen Hong, bukankah kakimu patah karena nitian? Aura pembunuh tiba-tiba datang. Gu Zen Hong memandang Wang Xiaolong dan berkata dengan dingin, Wang Xiaolong, jangan terlalu sombong, jangan berpikir bahwa aku tidak berani menyerangmu. Serang aku. Wang Xiaolong tertawa, Gu Zen Hong, tentu saja percaya kamu berani menyerangku, tetapi apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Aku akan membuatmu mati tanpa bisa dijelaskan, apakah kamu benar-benar tidak takut? Diam. Gu Zen Hong berkata dengan dingin, aku di sini untuk membalas dendam. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur. Balas dendam, itu karena kamu tidak punya kemampuan, dan kamu disakiti oleh orang tua yang sekarat. Masalah ini cukup memalukan, tapi kamu masih punya keberanian untuk datang ke rumah Jiang. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi sejak lama dan terlalu malu untuk bertemu siapapun. Kemarilah. Gu Zen Hong marah dengan kata-kata Wang Xiaolong dan tiba-tiba berteriak. Beberapa murid Sekte Tianmen tiba di depan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong memandang Gu Zen Hong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan mengambil tindakan? Apakah kamu tidak takut muridmu akan mati? Tangkap dia. Perintah Gu Zen Hong. Orang-orang ini tiba-tiba mengambil tindakan. Mereka mendekati Wang Xiaolong, tetapi begitu mereka bergerak, hidung mereka tiba-tiba mulai berdarah. Buk! Buk! Tanda seru. Mereka jatuh ke tanah. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Wang Xiaolong. Gu Zen Hong, aku sudah memperingatkanmu, jangan memprovokasi aku. Jika tidak, orang-orang yang kamu bawa ini akan mati tanpa bisa dijelaskan. Kamu tidak tahu bagaimana aku meracuninya. Wang Xiaolong adalah karakter yang kejam, mahir dalam segala jenis racun, dan tuannya adalah raja racun. Di kota Zhonghai, orang yang bisa membuat Gu Zen Hong takut adalah Wang Xiaolong ini. Wang Xiaolong bisa saja meracuninya tanpa menyadarinya, sehingga menyulitkan orang untuk waspada terhadapnya. Murid Sekte Tianmen ini segera diracuni dan jatuh ke tanah. Gu Zen Hong bahkan tidak tahu kapan Wang Xiaolong memberikan racun itu. Inilah betapa menakutkannya Wang Xiaolong. Selain Wang Xiaolong, ada juga saudara angkat Wang Xiaolong, Tao Wenwu. Tao Wenwu ini mahir dalam ilmu sihir. Dia juga lawan yang tangguh. Begitu Gu Zen Hong melihat muridnya diracun, ekspresinya berubah, Wang Xiaolong, Cepat selamatkan muridku, jika tidak, kita akan bertarung sampai mati. Haha, ketika Wang Xiaolong mendengar kata-kata Gu Zen Hong, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Gu Zen Hong, saat ini, kamu masih berani mengucapkan kata-kata arogan kepadaku. Kamu harus tahu bahwa begitu kita berselisih, tidak satupun, termasuk dirimu sendiri, bisa hidup. Aku sudah meracunimu. Wajah orang-orang yang dibawa oleh Gu Zen Hong berubah ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xiaolong. Beberapa dari mereka sudah berencana untuk mengambil tindakan. Jika Gu Zen Hong tidak terluka, mereka akan mengambil tindakan saat ini dan menyandera Wang Xiaolong. Meskipun Wang Xiaolong pandai meracuni, dia tidak pandai bertarung. Selama seseorang seperti Wang Xiaolong bisa menyanderanya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Alasan mengapa Wang Xiaolong berani menjadi begitu sombong sekarang adalah karena Gu Zen Hong terluka dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Mata Gu Zen Hong menatap Wang Xiaolong. Dia tidak mau pergi seperti ini, tapi masalahnya dia tidak berani bercanda dengan kehidupan murid-muridnya. Sekarang, beberapa murid telah diracuni oleh Wang Xiaolong. Gu Zen Hong harus mempertimbangkan orang-orang ini. Rasa dingin tiba-tiba datang. Ah bersin. Semua orang yang hadir bersin. Wanita tertua ada di sini. Teriak seseorang. Gu Bingqi masuk dari luar. Setiap langkah yang diambilnya membuat semua orang yang hadir merasa lebih dingin. Udara dingin keluar dari tubuh Gu Bingqi. Ini jelas musim panas, tetapi orang-orang yang hadir merasa lebih dingin daripada musim dingin. Jiang Yu Suang bersin beberapa kali berturut-turut. Wang Xiaolong, sudah lama tidak bertemu. Gu Bingqi berjalan mendekati Wang Xiaolong, dan Wang Xiaolong merasakan jantungnya bergetar. Faktanya, Wang Xiaolong tidak takut pada Gu Zhenhong, tapi dia takut pada Gu Bingqi. Selama bertahun-tahun, Gu Bingqi bertanggung jawab atas industri keluarga Gu. Di saat yang sama, dia juga bertanggung jawab atas dunia bawah tanah. Setiap langkah yang dilakukan Gu Bingqi membuat Wang Xiaolong tidak dapat menemukan celah apapun. Wang Xiaolong merasa Gu Bingqi sekarang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Gu Bingqi. Wang Xiaolong melepaskan tangan Jiang Yu Suang dengan senyum di wajahnya. Aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Ini urusan keluarga Gu kami. Gu Bingqi memandang murid Tianmen yang tergeletak di tanah. Anda telah meracuni orang-orang ini, apakah Anda ingin memberi saya penjelasan? Aku tidak tahu. Wang Xiaolong menyangkal, meskipun saya meracuni mereka, mereka tidak terlihat seperti diracun. Mungkin, mereka telah makan sesuatu yang kotor dan mereka pingsan. Benarkah? Gu Bingqi berkata dengan dingin. Tiba-tiba, Gu Bingqi mengangkat tangan kanannya. Cahaya dingin menyala. Salah satu pria yang berdiri di belakang Wang Xiaolong berteriak. Berdebar. Dia langsung jatuh ke tanah. Darah mengalir darinya. Tubuhnya langsung ditembus oleh panah es. Wang Xiaolong, orang berikutnya yang jatuh adalah kamu. Gu Bingqi berkata dengan dingin. Wang Xiaolong dikejutkan oleh Gu Bingqi. Dia sudah lama mengetahui bahwa Gu Bingqi kejam, tetapi dia tidak menyangka Gu Bingqi menjadi lebih dingin sekarang, membuat orang merasa bahwa Gu Bingqi adalah monster tanpa emosi. Gu Bingqi, jangan main-main. Wang Xiaolong panik dan berkata dengan cepat, saya di sini untuk mendetoksifikasi mereka. Gu Bingqi mundur setengah langkah dan memandang Wang Xiaolong. Jika salah satu dari mereka mati, kamu akan mati. Gu Bingqi berkata dengan dingin. Wang Xiaolong melirik Tau Wenwu, dan Tau Wenwu memahaminya. Tepat ketika Wang Xiaolong mengambil langkah, Tau Wenwu tiba-tiba memberi isyarat tangan, dan mata Gu Bingqi tertarik pada Tau Wenwu. Ini adalah pesona. Dalam waktu singkat, dia dapat sepenuhnya menarik perhatian lawan ke Tau Wenwu dan tidak bisa menjauh. Wang Xiaolong memanfaatkan kesempatan singkat ini untuk menyerang Gu Bingqi. Kabut putih dilepaskan langsung ke arah Gu Bingqi. Ini adalah racun yang dikembangkan oleh Wang Xiaolong. Bahkan seorang praktisi sekuat Gu Bingqi tidak memiliki cara untuk menghindari keracunan. Racun Wang Xiaolong awalnya disiapkan untuk Gu Zhenhong. Jiang Yusuang sudah lama berharap Gu Zhenhong tidak akan menyerah dan pasti akan datang ke keluarga Jiang untuk membalas dendam. Dia menemukan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong telah menunggu kesempatan untuk membunuh Gu Zhenhong sepenuhnya selama bertahun-tahun, tetapi karena Gu Zhenhong hidup dalam pengasingan, dia jarang muncul. Wang Xiaolong tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan, tapi kali ini, dia jelas menunggu kesempatan. Gu Zhenhong akan datang ke rumah Jiang, dan Wang Xiaolong dapat membunuh Gu Zhenhong di rumah Jiang. Hanya saja Wang Xiaolong tidak menyangka Gu Bingqi akan muncul. Pada saat ini, dia memutuskan untuk membunuh Gu Bingqi terlebih dahulu, baru kemudian Gu Zhenhong. Wang Xiaolong ingin membunuh Gu Bingqi terlebih dahulu. Tepat ketika Gu Bingqi tergoda oleh Tau Wenwu, Wang Xiaolong mengambil tindakan. Kabut beracun terbang menuju Gu Bingqi. Tapi Wang Xiaolong tidak menyangka saat dia melemparkan kabut beracun di tangannya ke arah Gu Bingqi. Udara dingin tiba-tiba menerpa dia. Panggilan, kabut beracun langsung membeku, berubah menjadi es batu dan jatuh ke tanah. Segera setelah itu, benang es setipis jarum yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Wang Xiaolong. Wang Xiaolong berteriak. Semua benang es itu terbang ke tubuhnya, dan untuk sesaat, Wang Xiaolong berguling-guling di tanah kesakitan. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu, kata Gu Bingqi dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan udara dingin di sekitarnya berkumpul di telapak tangannya. Pedang es yang terbuat dari es muncul di telapak tangan Gu Bingqi. Tindakan Gu Bingqi mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Gu Bingqi begitu menakutkan sehingga dia benar-benar bisa membuat pedang es dari udara tipis. Gu Bingqi memegang pedang es di tangannya, dan ujung pedangnya menempel di jantung Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Gu Bingqi berkata dengan dingin, ini adalah konsekuensi dari kesombonganmu. Biarkan aku pergi, aku mengaku salah. Wang Xiaolong menahan rasa sakit yang parah, memohon pada Gu Bingqi. Tapi Gu Bingqi menusukkan pedang es ke tubuh Wang Xiaolong tanpa ragu-ragu. Saat Wang Xiaolong berteriak, sebuah lubang darah muncul di hatinya. Tapi pedang es itu menghilang. Inilah betapa menakutkannya Gu Bingqi. Pembunuhan tidak meninggalkan bukti. Selamatkan aku. Wang Xiaolong tidak mau mati seperti ini. Dia mengulurkan tangannya dengan sia-sia di tanah, mencoba meminta bantuan Tau Wenwu. Di mata Wang Xiaolong, saudara lelakinya yang bersumpah adalah penyelamatnya. Selama Tau Wenwu bersedia, dia pasti bisa diselamatkan. Tetapi saat ini, Tau Wenwu sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Pesona Tau Wenwu gagal. Menurut rencana yang dia dan Wang Xiaolong buat, dia menggunakan pesona untuk mengendalikan Gu Zhenhong dan Wang Xiaolong yang mengambil tindakan. Tapi Tau Wenwu tidak menyangka segalanya akan berubah. Wang Xiaolong meminta Tau Wenwu untuk mengendalikan Gu Bingqi. Tau Wenwu tidak tahu. Gu Bingqi telah mempelajari Xuan Bingjue, yang sulit dikendalikan. Seperti yang tidak diharapkan Tau Wenwu, Gu Bingqi benar-benar tidak terpesona olehnya. Pada saat ini, Tau Wenwu tidak peduli dengan Wang Xiaolong. Dia membuat isyarat tangan dengan kedua tangannya, ini adalah teknik melarikan diri. Dengan teknik melarikan diri ini, kecepatannya meningkat setidaknya tiga kali lipat, dan tidak ada yang bisa mengejarnya. Suara mendesing. Tau Wenwu berlari dari kamar ke halaman dalam sekejap. Aku tahu aku seharusnya tidak memprovokasi Gu Bingqi itu. Tau Wenwu bergumam, Wang Xiaolong ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, jadi dia memilih untuk memprovokasi Gu Bingqi. Sebaiknya aku lari dulu, segera setelah Tau Wenwu selesai berbicara, sesosok muncul di depannya. Gu Bingqi sebenarnya telah memblokirnya. Mau kabur? Sudahkah kamu bertanya padaku? Gu Bingqi berbicara tanpa emosi, seolah dia tidak punya jiwa. Meskipun Gu Bingqi tampak seperti peri yang tidak bisa memakan kembang api dunia saat ini, dalam hati Tau Wenwu, Gu Bingqi adalah iblis yang menakutkan. Bagaimana kamu bisa menyusulku? Tanya Tau Wenwu tidak percaya. Dia jelas telah menggunakan teknik melarikan diri, tapi dia masih ditangkap oleh Gu Bingqi. Kesenjangan dalam kekuatan, Gu Bingqi berkata dengan ringan, kamu bisa turun ke bawah dan memikirkan tentang kesenjangan di antara kita. Gu Bingqi mengulurkan tangannya, dan beberapa panah es muncul di depan Tau Wenwu. Selama Gu Bingqi bergerak, Tau Wenwu akan terkoyak. Pada saat ini, suara Chen Yang tiba-tiba terdengar. Aku tidak terlambat. Ketika Tau Wenwu mendengar suara Chen Yang, dia sepertinya telah menemukan penyelamat dan berteriak, Chen Yang, kamu berhutang budi padaku, selama kamu menyelamatkanku sekarang, kamu tidak usah mengembalikan milikku. Oke, ketika Chen Yang mendengar kata-kata Tau Wenwu, dia langsung setuju. Bingqi, lepaskan dia. Chen Yang muncul di depan Gu Bingqi. Mata Gu Bingqi tertuju pada Chen Yang, matanya dingin, seolah menatap orang asing, saya terkejut Anda muncul di hadapan saya. Saya pikir Anda akan mati di rumah sakit. Gu Bingqi mengatakan ini dengan sangat jelas, acuh tak acuh. Ketika Chen Yang mendengar kalimat ini, hatinya terasa seperti ada jarum yang menusuk jantungnya. Meskipun dia tahu bahwa Gu Bingqi telah menembus Xuan Bing Jue tingkat ke-7 dan memiliki alam Xuan Bing, dan telah kehilangan emosi dan keinginannya. Namun hati Chen Yang masih terasa sangat sakit. Aku pulih dengan cepat. Mata Chen Yang bertemu dengan mata acuh tak acuh Gu Bingqi. Saat mata mereka bertemu, Tian Luo tiba-tiba bersinar. Sudut mulut Gu Bingqi bergerak sedikit, seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Namun segera, Gu Bingqi kembali bersikap acuh tak acuh. Kamu ingin menyelamatkannya? Gu Bingqi bertanya. Itu benar. Chen Yang berkata, saya berhutang budi padanya. Tian Luo yang Anda kenakan itu dari dia. Saya berjanji padanya untuk membantunya. Horcrux Tian Luo telah mengenali pemiliknya. Ketika Gu Bingqi mendengar kata-kata Chen Yang, dia memandang Chen Yang dan berkata dengan dingin, aku juga berhutang budi padamu. Aku melepaskannya. Mulai sekarang, kita telah impas. Setelah Gu Bingqi mengatakan ini, tiba-tiba menghentikan tangannya dan melirik ke arah Tao Wenwu, kamu boleh pergi. Baru pada saat itulah Tao Wenwu benar-benar menghela nafas lega. Tao Wenwu sebenarnya tidak yakin Chen yang bisa menyelamatkannya. Lagi pula, Gu Bingqi sekarang tidak mengakui kerabatannya. Tapi dia tidak menyangka Gu Bingqi akan menjual bantuan kepada Chen Yang. Pada saat ini, Tao Wenwu diam-diam senang karena dia telah memberikan Tian Luo yang tidak berguna kepada Chen Yang. Ini adalah hal yang sangat indah. Tao Wenwu meninggalkan vila keluarga Jiang secepat yang dia bisa. Gu Bingqi berbalik dan masuk ke vila, tetapi Chen Yang mengulurkan tangannya dan merair tangan Gu Bingqi. Berhenti, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Gu Bingqi berhenti dan berkata, lepaskan tanganmu, jika tidak, aku akan menghancurkannya. Chen Yang tidak melepaskan tangan Gu Bingqi, Gu Bingqi, aku tahu kamu telah kehilangan semua emosi dan keinginan sekarang. Kamu mungkin tidak memiliki perasaan apapun terhadapku, tapi itu tidak masalah. Saat aku menembus level Tian Xuan, aku bisa membantumu menemukan emosimu dan membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Kamu harus menungguku. Tingkat Tian Xuan, Gu Bingqi mendengar Chen Yang kemudian, dia memandang Chen Yang dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu apa kekuatanmu sekarang? Tingkat yang baru lahir belum mencapai tingkat bumi, kata Chen Yang. Lalu menurutmu mengapa kamu pasti bisa mencapai level Tian Xuan? Gu Bingqi bertanya. Berdasarkan janjiku padamu, Chen Yang memegang tangan Gu Bingqi dengan erat, aku berjanji di sini bahwa aku pasti akan menembus level Tian Xuan dan membiarkanmu mendapatkan kembali tujuh emosi dan enam keinginan. Tujuh emosi dan enam keinginan adalah hanya beban, tidak masalah jika kamu tidak memilikinya. Gu Bingqi langsung melepaskan tangannya dari tangan Chen Yang, namun, aku benar-benar ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana kamu menembus level Tian Xuan. Setelah Gu Bingqi mengatakan ini, dia pergi. Tunggu sebentar. Chen Yang berteriak, apakah kamu masih ingat saat-saat bahagia yang kita lalui bersama? Kebahagiaan yang kamu bicarakan adalah kultivasi ganda. Gu Bingqi bertanya. Chen Yang sangat senang, apakah kamu ingat? Saya tidak menderita amnesia, saya hanya kehilangan emosi, tetapi saya masih mengingat banyak hal. Gu Bingqi berkata dengan dingin, hal seperti itu sangat membosankan.